Komplotan pencuri sepeda motor lintas provinsi di Cilacap, Jawa Tengah beraksi dengan merusak kunci rumah. Setidaknya komplotan pencuri telah mengumpulkan 20 unit sepeda motor. Tempat persembunyian komplotan pencuri kendaraan bermotor di wilayah pengandaran Jawa Barat di Grebek Polisi. Polisi yang berasal dari Polresta Cilacap mengintai selama beberapa hari di persembunyian komplotan pelaku pencurian motor ini. Sejumlah anggota polisi langsung menangkap pelaku yang bersembunyi di dalam rumah di area tambak ikan milik keluarga. Kedatangan polisi membuat para pelaku curanmor ini tak berkutik. Polisi menggeledah tempat persembunyian dan membawa pelaku ke Mapolresta Cilacap. Ketiga pelaku curanmor dibekuk polisi, dua pelaku ditembak kakinya. Cuma ini kita muter-muter aja. Berarti muter ya kamu ya? Untuk waktu berapa menit? Ketik ya? Berapa menit lah Pak. Berapa menit? Berapa menit 10 menit lah. Itu kamu cari pelengahnya atau gimana? Pas waktu dia orang tidur. Enggak waktu meteknya waktu menurut. Ya waktu dia orang. Lengah? Masuk ke toko, atau tidur? Di rumah. Di rumah? Kalau di parkiran itu caranya gimana? Enggak pernah kita ada di parkiran Pak. Temenmu? Komplotanmu ada berapa? Ya saya atau dua Pak. Yang satu? Yang mana? Di pokok. Yang satu? Yang satu prokerto. Satu pas sih? Enggak, udah ditangkap. Nanti kamu rusak kunci rumah ya? Iya Pak. Kan motor di dalam rumah ya? Ya di teras-teras. Banyak kapotnya di teras. Ketiga pelaku merupakan komplotan curanmor jaringan Lampung. Polisi menyita 20 unit sepeda motor serta sejumlah kunci letter T yang digunakan untuk mencuri motor. Beberapa penadah yang berada di wilayah Pangan Daran. Dari situ kita kembangkan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi beberapa tersangka. Dua tersangka sudah ditangkapkan walaupun satu masih di punggung. Tetap kita akan ya kejar. Kita usahakan bisa ditangkap semuanya dan bisa dibungkar. Karena masih banyak barang bukti yang belum bisa kita ambil. Yang bersangkutan ini lupa penjualnya atau pada siapa. Tapi kita pelajari pelan-pelan. Saya berharap masyarakat juga bisa paham. Karena mengejar begini juga perlu proses. Tapi proses setelah kita jalankan dan valid sehingga bisa ditangkapkan ke jaringan tersebut. Dari beberapa penadah yang berada di pengandaran dan tasik. 20 unit sudah bisa kita emangkan. Namun dari beberapa laporan kejadian di wilayah Cilacap ini masih bisa lebih. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya. Ketiga tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan.